Selamat menikmati Atau istilah lain hati yang keras Nah apa sebetulnya yang dimaksud dengan hati yang degil atau hati yang keras Yaitu bila dikatakan di dalam Alkitab dikatakan Seringkali kita mendengar-mendengar tapi tidak mengerti Melihat-melihat tapi juga tidak mengerti Dan bahkan dikatakan kita tidak mengingat Di dalam Alkitab disampaikan demikian Nah pada kesempatan ini saya ingin membagikan Dan seringkali kita berpendapat bahwa yang mempunyai hati degil Kalau di dalam Alkitab adalah ahli Taurat Orang-orang Parisi Dan juga orang-orang yang tidak mempercayai Yesus Kristus Tetapi kalau kita baca nanti di dalam Alkitab Di dalam Markus pasal 6 yang Daksibagikan Ternyata murid-murid Tuhan Yesus pun ditegur oleh Tuhan Yesus Karena mempunyai hati yang degil Nah untuk kesempatan ini saya akan share tentang hati yang degil Saya akan bacakan dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat 52 Nah disini judulnya Yesus berjalan di atas air Ayat 45 Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu Dan perangkat lebih dahulu keseberang ke Bethsaida Sementara itu ia menjuru orang banyak pulang Setelah ia berpisah dari mereka Ia pergi ke bukit untuk berdoa Ketika hari sudah malam perahu itu sudah di tengah danau Sedang Yesus tinggal sendirian di darat Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung Karena angin sakal Maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka berjalan di atas air Dan ia hendak melewati mereka Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air Mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak Sebab mereka semua melihat dia Maksudnya Tuhan Yesus Dan mereka pun sangat terkejut Tetapi segera ia berkata kepada mereka Tenanglah, aku ini jangan takut Lalu ia naik ke perahu Mendapatkan mereka Dan angin pun redahlah Maka sangat tercengang dan bingung Mereka sangat tercengang dan bingung Sebab sesudah peristiwa roti itu Mereka belum juga mengerti Dan hati mereka tetap degil Nah kalau saya tertarik di dalam ayat 52 ini Kalau kita baca di dalam Alkitab versi lain Yaitu versi firman Allah yang hidup Dikatakan demikian Sekalipun mereka telah melihat Mujijat pada petang sebelumnya Mereka masih belum menyadari Siapakah sebenarnya Yesus Sebab mereka tidak mau percaya Nah Bapak Ibu, Saudara Kita tahu bahwa sebelum peristiwa Yesus Perjalan di air, di atas air Dikatakan bahwa ada mujijat Yang terjadi petang sebelumnya Yaitu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketu roti Dan 2 ekor ikan Dan dikatakan Mereka makan sampai kenyang Dan masih tersisa 12 bakul Nah saya percaya Bapak Ibu Kalau pada waktu itu Kita hadir Bisa hadir bersama-sama dengan muridnya Di tempat peristiwa Yesus Mengadakan mujijat Kita tentu pasti akan terkagum-kagum Wow Dia mujijat yang luar biasa Yang spektakuler Dan Pasti membuat kita kagum Siapa Orang yang bisa mengadakan mujijat ini Nah seharusnya Itu pun Dimiliki oleh Kekaguman itu dimiliki oleh Murid-muridnya Tetapi kalau kita baca di dalam Ayat 52 tadi Pada waktu Yesus berjalan di atas air Murid-muridnya masih belum Mengenal Siapa Yesus dikatakan Dikatakan begitu Sekalipun mereka telah melihat mujijat Pada petang sebelumnya Mereka masih belum menyadari Siapakah sebenarnya Yesus Jadi pada waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air Mereka pun masih belum menyadari Dan mengenal Bahwa itu Yesus Dan Yesus itu sanggup melakukan hal itu Sehingga kalau kita lihat Tidak heran Kalau mereka dikatakan terkejut Kaget Bahkan mereka mengira Bahwa Yesus itu hantu Yang berjalan di atas air Karena mungkin selama ini Mereka melihat hanya hantu Yang bisa berjalan di atas air Kalau Yesus Mereka bilang Belum sanggup gitu ya Jadi Kejadian ini membuat mereka Tercengang Kaget gitu Karena mereka belum kenal Belum kenal siapa Yesus Kalau mereka sudah kenal Yesus Sebagai Tuhan Sebagai juru selamat Sebagai anak Allah Tentu Yesus berjalan di atas air Bukan suatu hal yang Spektakuler Dia mungkin saja melakukan Orang dia Allah Dia Allah pencipta langit dan bumi Dia Allah yang bisa melakukan Segala sesuatu Bisa melakukan mujijat Nah Bapak Ibu Mengapa yang menjadi pertanyaan Kalau kita baca di sini Mengapa yang menjadi pertanyaan Mereka masih belum menyadari Siapakah sebenarnya Yesus Padahal kalau kita baca pun Kisah-kisah sebelum Markus pasal 6 ini Mereka sudah mengikuti Yesus Sudah sekian lama Dan melihat Yesus Bagaimana mengadakan Penyembuhan-penyembuhan Mujijat penyembuhan Dan juga mengusir roro jahat Tapi mereka tetap Belum mengenal Siapakah Yesus Ini menjadi pertanyaan Dan kalau kita lihat Alasan mereka Belum Menyadari siapa sebenarnya Yesus Dikatakan Karena mereka Tidak mau percaya Atau dengan kata lain Mereka tidak Membuka hati mereka Untuk mempercayai Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Mereka mengenal Tuhan Yesus Hanya sebatas pikiran mereka Mereka mengerti Peristiwa-peristiwa Mujijat yang mereka saksikan Mereka mengerti Bahkan kalau kita baca Di dalam ayat selanjutnya Ya di dalam Markus 8 Pada waktu Yesus menerangkan Menanyakan kepada mereka Bahwa Yesus sudah mengadakan Mujijat demikian Mereka bisa menjawab Menjawab dengan baik Memberi makan 5.000 orang Dengan 2 Dengan 5 keturoti 2 ekor ikan Dan sisa 12 bakul Kemudian Yesus mengadakan Mujijat lagi Memberi makan 4.000 orang Dengan 7 keturoti Sisanya 7 bakul Mereka mengerti Tapi hanya sebatas Di dalam pikiran mereka Dan Tidak sampai Masuk ke dalam hati mereka Kalau saya boleh ambil contoh Seperti ini Peristiwa Peristiwa ini Kalau boleh saya ambil contoh Dari peristiwa Mungkin sehari-hari ya Saya ambil contoh begini Kalau kita Misalnya tersinggung Dengan seseorang Atau ada seseorang Memperlakukan kita Dengan sikap yang Tidak Enak buat kita Sehingga Kita tersinggung Kita Marah Emosi Sebetulnya ada 2 Sikap yang bisa kita lakukan Pertama Kita Anggap Ya sudah lah Kita Tidak mau memperpanjang lagi Biarlah itu Hanya sebatas pikiran kita saja Kita tidak mau Mengingat-ingat Lebih dalam lagi Dan kita Abaikan begitu saja Tapi sikap kedua Bisa juga Bapak, Ibu, Saudara Kita merenungkan Kejadian itu Ya Kejadian kita tersinggung tadi Kita pikirkan Ya kenapa dia Sampai memperlakukan Aku begitu Kenapa dia bersikap Seperti itu Dengan aku Kita berdialog Dengan diri kita sendiri Kita renungkan Kejadian itu Siang dan malam Sampai Akhirnya Kejadian itu Masuk ke dalam hati kita Dan akhirnya menimbulkan Kebencian Sakit hati Di dalam hati kita Nah ini bisa kita Kita Samakan Dengan Pada waktu kita Melihat Yesus mengadakan Mujijat Kita bisa merekam Di dalam pikiran kita Tapi kalau kita Tidak membiarkan Apa yang kita lihat Apa yang kita lihat Yesus lakukan Dan juga Apa yang kita baca Firman Tuhan Ya Kita dengar Firman Tuhan Kita baca Firman Tuhan Kita tidak mau Merenungkan lebih dalam Tapi hanya mengingat Sebatas pikiran kita Kita tidak mau Mengizinkan masuk Dalam hati kita Akibatnya Kita tidak akan Mengenal Tuhan Yesus Siapakah sebenarnya Yesus Nah Bapak Ibu Saudara Kita mungkin selama ini Beranggapan Bahwa yang degil hati Yang keras hati Itu adalah orang-orang Yang belum percaya Tuhan Yesus Orang-orang dunia Tapi Bisa saja Itu terjadi Bagi kita pula Anak-anak yang mengaku Sebagai anak-anak Tuhan Yang mengaku Sebagai pelayan-pelayan Tuhan Yang mengaku Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tapi kita tidak Membuka hati kita Selebar-lebarnya Kita tidak mau Merenungkan Apa yang kita baca Dalam firman Tuhan Cerita-cerita Di dalam Alkitab Kejadian-kejadian Di Alkitab Atau pada waktu Kita dengar firman Tuhan Kita tidak mau Merenungkan lebih dalam Sampai itu Masuk ke dalam hati kita Kalau itu tidak Kita lakukan Kita tidak akan Mengenal Tuhan Yesus Siapa sebenarnya Dan masalahnya Seperti ini Di sini dikatakan Murid-muridnya Berkata begini Di dalam ayat 52 Dikatakan begini Mereka Masih belum mengenal Dan belum menyadari Siapakah sebenarnya Yesus Sebab mereka Tidak mau percaya Jadi mereka Menutup hati Untuk mempercayai Yesus Untuk mengenal Yesus Lebih dalam Untuk membawa Pengenalan akan Dan Yesus itu masuk Ke dalam hati mereka Jadi mereka Sengaja Nah sekali lagi Bapak Ibu Hati kita Adalah tanggung jawab kita Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Kita Dikasih otoritas Oleh Tuhan Untuk menjaga hati kita Apa yang boleh Masuk dalam hati kita Apa yang tidak Boleh masuk dalam hati kita Kita yang menentukan Jadi Bapak Ibu Kalau kita Mau mengenal Tuhan Yesus Lebih dalam Kalau kita Mau Tidak disebut Sebagai orang yang Berhati degil Hati keras Mari Kita buka hati kita Akan kebenaran Firman Tuhan Kebenaran firman Tuhan Hanya bukan Sampai diingat Di pikiran Tapi kita renungkan Siang dan malam Kita renungkan Siang dan malam Agar itu bisa masuk Di dalam hati kita Buat berakar Dalam kehidupan kita Sehingga Membuat iman kita Makin buat degil Dikatakan di dalam Alkitab Dengan hati percaya Hati Tempat kita percaya Jadi gak cukup Sampai di pikiran saja Perlu sampai masuk Dalam hati Sekali lagi Karena dengan hati percaya Dengan mulut mengaku Itu iman Itu iman Jadi Perlu kita Sungguh-sungguh Masukkan ke dalam hati Kebenaran firman Tuhan Jangan hanya sekedar pikiran Perlu proses Ya perlu proses Dan perlu proses itu Membuat kita Makin kuat berakar Di dalam Tuhan Nah itu yang saya bisa bagikan Bapak Ibu Sosdara Dan Biarlah saat ini Saya mau ajak Bapak Ibu Sosdara Untuk berdoa Mungkin ada di antara kita Yang selama ini Belum membuka hati Sepenuhnya Untuk Tuhan Yesus Masuk di dalam hati Hati kita Atau mungkin Pengenalan kita Akan Tuhan Selama ini Hanya sebatas pikiran kita Yang bisa diterima Oleh logika kita Atau mungkin Hanya sekedar Apalah di dalam pikiran kita Kita gak mau Merenungkannya lagi Siang dan malam Agar masuk di dalam hati kita Mari saya ajak berdoa saat ini Bapak Ibu Sosdara Bapak Surgawi Ambamu sudah menyampaikan Kebenaran firmanmu Dan biar saat ini Setiap orang yang mendengar Kebenaran firmanmu ini Sungguh-sungguh Tuhan Kau memulihkan hati mereka Kau sendiri memberikan kepada mereka Keberanian Kemauan Untuk membuka hati mereka Yang menjadi tanggung jawab mereka Untuk membiarkan kebenaran firmanmu Berakar Masuk dalam hatinya Berakar Dan berakar dengan kuat Dan sungguh-sungguh Tuhan Sungguh-sungguh kami minta Tuhan Berikan kepada kami pula Tuhan Untuk kami Makin hari Kerimbuan Untuk makin hari Makin mengenal engkau Siapa engkau sebenarnya Jangan hanya kami kenal Di dalam pikiran kami Bahwa engkau Yesus Juru selamat kami Engkau mesias Engkau ala yang membuat Mencijah Tapi itu hanya Sebatas pikiran Kami gak mau Tuhan Kami gak mau disebut Orang-orang percaya Mempunyai hati Degil Hati keras Tuhan Tapi kami mau menjadi Anak-anakmu Yang mempunyai hati Yang lembut Untuk firmanmu Boleh bertumbuh Di dalam hati kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kau berkati kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sekian Amin